Apakah ikut kerja sama dia? Udah, Pak Rewe, balik sana. Setanah kok mana? Lalu jagain perjil panas, kan? Kebolak, kebolak. Skeksa komedi yang berbeda. Mbak, habisan pesan, ganti. Iya. Mana nomor emponnya? Ih, apaan? Banteng enggak, minta bintang nomor. Mami ikut yoga dulu ya. Iya, Mami. Gak apa-apa. Jadi, yang Mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga, tapi yoga ini... Haa... Salvo, Salah Fokus. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di TransTV. Diatan prestasi dari aktor kenamaan Jota Slim tak pernah berakhir. Baru saja bergelut dalam film pahlawan superkarya anak bangsa, kini ia kembali dikabarkan akan bertolak ke luar negeri untuk menjalani proses syuting film asing berikutnya, yaitu Mortal Kombat, yang merupakan film adaptasi dari video game yang pertama kali rilis pada tahun 1992. Dilansi dari CNN Indonesia.com, Joe akan memerankan karakter Sub-Zero, yang merupakan karakter orisil dari Mortal Kombat pertama. Lantas apakah benar dalam waktu dekat ini Jota Slim akan memulai proses syuting film Hollywoodnya itu? Mortal Kombat masih belum syuting, masih persiapan. Tapi hati saya buat bunda lagi. Bulan depan udah berangkat lagi. Ya, mungkin sampai 3 bulanan lah. Melihat ke belakang, selalu melihat ke depan ya. Kedepannya dalam arti gini, film apapun yang kita akan syuting 2 tahun, 3 tahun, kita dari sekarang harus dipikirin dalam arti persiapannya apa nih. Nggak kayak, oke bulan depan syuting baru latihan. Nggak bisa kayak gitu sih. Apalagi action ya. Action nggak bisa kayak gitu. Emang, Sebelum masuk ke koreografi kan ada otot-otot yang harus kita latih. Otot-otot yang dilatih itu kan nggak bisa pakai instan. Itu butuh. Bisa 1 tahun untuk menguatkan otot. Otot-otot tertentu. Apalagi pedang nih, mungkin pergelangan atau siku. Nggak bisa 3 bulan terus jago main pedang, nggak bisa. Itu harus dari sekarang. Mungkin harus udah mulai latihan. Walaupun namanya sudah merambah industri perfilman Hollywood, Joe Taslim tetap tak lupa untuk berkarya di negeri sendiri. Alasannya sederhana, di mana Joe tidak menginginkan orang lupa akan sosoknya. Sekarang proyek yang di depan itu kan saya cuma syuting 3-4 bulan, jadi nggak, nggak clashing. Aman, masih aman. Dan saya emang selalu berusaha untuk main film Indonesia satu setiap tahun, minimal. Supaya saya dari, saya mau secara karir saya dimulai dari sini dan saya nggak mau di sini saya tinggalin. Harus, apa pun yang saya lakukan di luar harus seimbang dengan apa yang saya lakukan di sini. Itu sih, secara perspektif saya melihat diri saya sebagai seorang aktor yang punya kesempatan, punya keberuntungan bisa main di luar. Tapi tetap Indonesia akan jadi market, rumah, tempat saya berakting yang paling utama. Minimal saya harus main film Indonesia setiap tahun. Itu sih. Harus ada, nggak boleh kosong. Kalau nggak, nanti orang lupa. Orang tahunya saya main film doa, main film doa, tiba-tiba saya nggak main film di sini. Saya masih tinggal di sini. Menurut pria yang pernah meraih medali terak di SEAL Games tahun 2007 ini, tak ada rasa takut yang menghantuinya untuk berkiprah di perfilman asing. Yang terpenting bagi cowok adalah tagung jawab untuk menghasilkan karya yang sempurna. Enggak takut, enggak. Tanggung jawab. Tanggung jawab kalau takut kan saya jadi atli 12 tahun, saya nggak boleh takut. Saya bawa benda merah putih 12 tahun, saya nggak pernah takut. Tapi tanggung jawab itu yang bikin kita harus selalu fokus. Tanggung jawab yang bikin kita selalu untuk harus hati-hati untuk melangkah, mewas diri, latihan, persiapan, supaya kita nggak apapun ke depannya itu kita udah siap. Itu saya rasa itu penting. Terima kasih telah menonton!